Intro Pernahkah Anda mengamati bahwa hukum tarik-menarik atau law of attraction ilmu hipnotis, ilmu sugesti terapan dan semua ilmu yang ada hubungannya dengan spiritual seperti telepati, tenaga dalam, ilmu mempengaruhi orang lain termasuk ilmu yang ada kaitannya dengan kekuatan pesihis yang ada saat ini Intisari dari semua ilmu tersebut adalah ilmu yang mengandalkan kekuatan pikiran Pada edisi ini, kuliah hidup akan memberdah dasar keilmuan yang menggunakan metode kekuatan pikiran dari sisi ilmiah yang bersumber dari pengetahuan modern Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar penjelasan yang ada dalam video ini mudah melekat dalam pikiran Anda Metode dari semua keilmuan yang tadi saya sebut, semuanya mengandalkan kekuatan pikiran Mengandalkan kekuatan keyakinan atau sugesti Hanya saja punya cara-cara atau penerapan teknik yang berbeda dari setiap keilmuan tersebut Tidak hanya itu, setiap keilmuan pun biasanya memiliki ragam istilah yang berbeda-beda Sekarang kita coba bedah dari ilmu Law of Attraction atau hukum tarik-menarik Di mana di dalam ilmu tersebut ada sebuah cara untuk memprogram pikiran Misalnya, teknik afirmasi Yaitu mengucapkan atau mendengarkan kalimat-kalimat tertentu Dengan maksud supaya kalimat yang kita ucapkan atau kalimat yang kita dengarkan secara terus-menerus Akan memberikan sebuah efek berupa rasa, kesadaran, sugesti, keyakinan, atau belief system yang kita tanam di dalam pikiran Kesimpulannya, semua keilmuan tersebut bekerja dengan menggunakan metode pemberdayaan pikiran Secara umum, kekuatan pikiran ada dua macam Yaitu pikiran sadar atau conscious mind Dan pikiran bawah sadar atau subconscious mind Dalam terminologi bahasa Indonesia, kita pasti sudah familiar dengan istilah lahir dan batin Yaitu ada kekuatan lahir atau yang terlihat Dan ada kekuatan batin atau yang tidak terlihat Pikiran sadar biasanya mengedepankan hal-hal lahir seperti logika Sementara pikiran bawah sadar lebih mengedepankan insting, intuisi, atau imajinasi Pikiran bawah sadar bekerja lebih cepat dari tindakan Bahkan ada yang menyebutkan bahwa pikiran bawah sadar bekerja 9 kali lebih cepat dari pikiran sadar atau tindakan Saat Anda mempraktekan hukum tarik menarik Menurut saya, Anda bisa dikatakan sama saja sedang menghipnotis diri Anda sendiri Anda sedang mensugesti diri Anda sendiri Anda sedang membangun belief system atau ilmu yakin Ini ada kaitannya dengan bagaimana Anda membuat sebuah manuver untuk memprogram isi pikiran bawah sadar atau kekuatan pikiran bawah sadar Anda Di mana hasil dari kekuatan pikiran bawah sadar ini bisa bekerja lebih cepat dari pikiran sadar atau tindakan Sekarang kita coba bedah perbedaan afirmasi dan mantra Menurut saya, antara afirmasi dan mantra, dua-duanya memiliki fungsi dan peranan yang sama Yaitu bagaimana si pelaku mengucapkan mantra dengan kalimat-kalimat tertentu Dengan tujuan untuk menciptakan rasa, keyakinan, atau belief system bagi pelakunya Mungkin kita sering dengar sebuah mantra umum yang bunyinya Otot kawat balung usi Di mana si pelaku saat mengucapkan mantra ini Ia sedang memberikan perintah kepada pikiran bawah sadar Untuk menciptakan rasa kekuatan bagi tubuhnya Agar otot-ototnya sekuat-kuat dan tulangnya seperti besi Jadi, intinya mulut memberi perintah kepada pikiran bawah sadar Kemudian pikiran bawah sadar tersebut melakukan apa-apa yang diperintahkan Nah, bagaimana dengan afirmasi? Sama halnya dengan mantra Orang yang mengucapkan afirmasi atau mendengarkan afirmasi ini Sedang berupaya membangun belief system Dan memberikan program atau perintah kepada pikiran bawah sadar Untuk menciptakan rasa, sugesti, atau keyakinan yang kuat Pembahasan mengenai hubungan law of attraction, hipnotis, dan kekuatan pikiran ini Akan saya lanjutkan lagi pada video lain Anda yang tertarik ingin belajar hukum tarik-menarik law of attraction Dan ilmu yang berbasis pengembangan diri lainnya Silakan Anda bisa scroll untuk melihat video seputar pengembangan diri yang ada di channel Kuliah Hidup ini Semoga bermanfaat Terima kasih untuk rekan-rekan yang telah mendukung channel Kuliah Hidup Dengan subscribe, like, komen, dan share video ini Harapan kami semoga Anda mendapat manfaat dan energi positif yang ada dalam tayangan ini Tetap sehat, tetap semangat Semoga kita terus bisa belajar dan bertumbuh untuk kehidupan yang lebih baik